Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Lombok Timur Bapak Wakil Bupati yang telah peduli terhadap kami Masyarakat bawah, masyarakat beternak Dengan melalui danak kur yang diluncurkan Sehingga dari danak kur ini Dari bantuan Bapak Kami bisa hidup dengan layak Seperti apa yang Bapak harapkan Kepada Bapak Bupati Lagi sekali kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak Wakil Bupati Lombok Timur Kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadilah seperti bebek Mendayung dan bekerja keras di dalam air Tetapi yang dilihat semua orang adalah Wajah yang tersenyum dan tenang Manuj Arora Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sematon Ternak Kembali lagi bersama saya Amrullah Ali Akhubi Di channel Sematon Ternak Sarana Edukasi dan Motivasi Beternak Nusantara Terima kasih yang sebesar-besarnya Saya ucapkan kepada Sematon Ternak Yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe Silahkan di subscribe Like, komen, dan share Aktifkan tombol loncengnya Agar Sematon Ternak Dimanapun berada Tidak ketinggalan video-video terupdate Dari channel Sematon Ternak Sarana Edukasi dan Motivasi Beternak Nusantara Ikuti terus video ini Semoga memberikan manfaat Serta keberkahan bagi Sematon Ternak Dimanapun berada Baik Sematon Ternak Jadi saat ini Saya berada Di salah satu Kandang Peternak tradisional Yang ada di Kabupaten Lombok Timur Jadi disini ada Empat ekor Empat ekor Ras Bali semua Jadi kami Masyarakat Pulau Lombok Biasa menyebut Ras Sapi Bali Dengan sebutan Sapi Jama Jadi kisah beliau ini Sangat menarik Untuk kita bahas Untuk ternak Jadi Ini informasi Sementara yang saya dapatkan Jadi Sapi Maaf beliau ini Beternak sapi Belum genap Satu tahun Berawal dari Satu ekor Dan itu Berawal dari Pinjaman Danakur Pemerintah Begitu Danakur yang Dihususkan Untuk para peternak Danakur 0% Jadi belum genap Satu tahun Sudah Memiliki Empat ekor Jadi Nah Ini yang sebelah sini Ini Betina Calon indukan Semua Itu Eehnya Di Disamping Kesibukan Beliau Sebagai Seorang Tenaga pendidik Bahkan Menjadi Kepala sekolah Di Salah satu Lembaga pendidikan Di Kabupaten Lombok Timur Ini Jadi Beliau Menyempatkan Diri Untuk Beternak Sapi Begitu Semua Ternak Nah Nanti kita Tanya-tanya Beliau Bagaimana Dan apa Resepnya Sehingga Satu tahun Belum genap Satu tahun Sudah Bisa Memiliki Empat Ekor Sapi Berawal Dari Danakur Pinjaman Danakur 0% Pinjaman Dari Bank Sebesar 15 Juta Begitu Semua Ternak Ini Posisi Hari ini Sapinya Belum Dikasih Makan Karena Beliau Baru Pulang Dari Sekolah Kandang Kandangnya Biasa-biasa Saja Tapi Pola Atau Sistem Beternaknya Yang luar Biasa Termasuk Konsep Bagaimana Memiliki Sapi Empat Ekor Dalam Jangka Kurang Dari Satu Tahun Begitu Semua Ternak Luar Biasa Terima Terima Dan Ini Informasinya Akan Dijual Silahkan Bagi Sematon Ternak Yang Berada Di Pulau Lombok Secara Umum Jadi Silahkan Nanti Saya Sematkan Nomor Pemiliknya Nanti Langsung Menghubungi Nomor Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Jadi Nanti Kita Tanya-tanya Berapa Harga Yang Ditawarkan Oleh Pemiliknya Ini Jenis Kelamin Jantan Dan Tingginya Normal Seperti Ukuran Sapi Bali Biasa Jadi Sematon Ternak Jadi Saat Ini Saya Sudah Bersama Pemilik Sapi Yang Empat Ekor Yang Disaksikan Sematon Ternak Saat Ini Jadi Kita Kenalan Dulu Bersama Beliau Assalamualaikum Pak Boleh Diperkenalkan Diri Terlebih dahulu Pak Dan Ini Alamatnya Dimana Begitu 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 Baik Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Nama saya Ma'rifatullah Dari Dari Dosun Timbagerah Desa Peringasela Sempatan Kecamatan Peringasela Kabupaten Lombok Timur Nah Jadi Ini menarik Pak Jadi Informasi Sementara Saya dapatkan Jadi Bapak Katanya Berawal Apa Beternak sapi Berawal Dari Satu ekor Pak Dari Danak Kur 0% Tapi Kalau Saya Lihat Saat Ini Bapak Sudah Punya Empat Ekor Di sini Di kandang Ini Bagaimana Konsepnya Bapak Belum Satu Tahun Sudah Bisa Memiliki Empat Ekor Dengan Modal 15 Juta Dari Danak Kur Tersebut Pak Jadi Awalnya Memang Saya Pengen Sekali Punya Sapi Tapi Saya Merasa Berat Hati Rasanya Ketika Dapatkan Sati Dari Masyarakat Untuk Bantuan Dari Masyarakat Sehingga Ada Informasi Bahwa Kita Dapat Bantuan Untuk Khusus Untuk Perterna Danak Kur 15 Juta Sehingga Saya Diskusikan Sama Istri Dan Setuju Dan Alhamdulillah Memang Instruksi Dari Petugas BNI Maupun Yang memberikan Kita Bantuan Kita Dapat 15 Juta Bisa Dipakai Untuk Beli 13 Maupun 13 Setengah Sisanya Untuk Renovasi Kandang Dan yang Lain Lain Sehingga Alhamdulillah Saya Jadi Untuk Menerima Tawaran Itu Dan Saya Beli Sati Awalnya 13 Setengah Berarti Tidak Beli Dengan Apa Dengan Harga 15 Juta Pak Ya 13 Juta Setengah 13 Juta Setengah Nah Berawal Dari Situ Satu Dua Minggu Baru Datang Di rumah Satinya Saya Jual Lagi Harga 16 Tengah Baru Dua Minggu Dan Lagi Saya Beli Harga 13 Lagi Baru Satu Bulan Saya Jual Lagi Itu Tetap Diputar Begitu Pak Ya Putar Karena Kalau Saya Berpikir Kalau Saya Pelihara Terus Yang Satu Ini Rasanya Kalau Dapat Keuntungan Sedikit Kira-kira Kalau Dengan Sistem Seperti Itu Pak Itu Tidak Menyalahi Aturan Kontrak Pinjaman Atau Gimana Pak Memang Kita Dianjurkan Kalau Sudah Dapat Untung Dijual Sehingga Yang Jelas Yang Kita Kembalikan Dalam Satu Tahun Itu 15 Juta Pinjaman Pokoknya Itu Sebabnya Ada Keuntungan Saya Tabung Saya Beli Lagi Tambah Satu Inilah Hasilnya Sekarang Sejumlahnya Sudah Empat Ekor Sama Modal Dasar Dan Saya Dengar Informasinya Sapi Yang Paling Besar Yang Berada Di Kandang Ini Jadi Saya Dengar Informasinya Bapak Ingin Jual Jadi Sekiranya Nanti Kalau Ada Sematon Ternak Di Luar Sana Yang Tertarik Dengan Sapi Ini Pak Jadi Ada Nomor Yang Bisa Dihubungi Atau Bagaimana Ada Ada Nanti Bisa Disharekan Bisa Dihubungi Boleh Saya Bacakan Juga Boleh Silahkan Dibaca Aja Biar Nanti Biar Langsung Dihubungi Oleh Sematon Ternak Dimanapun Berada Yang Berminat Dengan Sapi Ini Begitu Pak Untuk Excel Bisa WA Langsung 087 087 864 078 078 990 990 Jadi Sematon Ternak Itu Nomor Bapak Ma'arifatullah Jadi Buat Sematon Ternak Yang Khususnya Yang Berdomusili Di Pulau Lombok Yang Menginginkan Sapinya Pak Ma'arifatullah Silahkan Langsung Menghubungi Nomor WA Yang Sudah Disebutkan Tadi Begitu Sematon Ternak Tadi Kita Lihat Lebih Jelas Lagi Seperti Ini Sapi Yang Yang Ingin Dijual Oleh Bapak Ma'arifatullah Ini Kira-kira Harga Yang Ditawarkan Berapa 16,5 16,5 Itu Harga Patok Mati Atau Harga Nego Masih Bisa Dinego Masih Bisa Dinego Sematon Ternak Tadi Buat Sematon Ternak Yang Tertarik Dengan Sapinya Bapak Ma'arifatullah Silahkan Langsung Menghubungi Nomor WA Yang Sudah Disebutkan Tadi Di Awal Begitu Jadi Jadi Kalau Estimasinya Saya Sematon Ternak Jadi Tinggi Gumbanya Ini Sapi Yang Ingin Dijual Oleh Bapak Ma'arifatullah Ini Sekitar Ini Estimasi Saya Sekitar 117 Sentimeter Begitu Sematon Ternak Ini Kalau Menurut Ukurannya Sapi Bali Ini Sangat Luar Biasa Di Harga Yang Ditawarkan 16 Juta 500 Dan Itu Masih Bisa Dinego Nah Jadi Bagi Sematon Ternak Yang Ingin Mengikuti Konsep Bapak Ma'arifatullah Ini Sangat Luar Biasa Begitu Sematon Ternak Jadi Bisa Diikuti Oleh Sematon Ternak Dimanapun Berada Untuk Referensi Sematon Ternak Untuk Lebih Maju Dan Lebih Giat Lagi Dalam Beternak Sapi Khususnya Begitu Jadi Kalau Tidak Punya Skill Dalam Hal Jual Beli Sapi Jadi Menurut Saya Pribadi Sematon Ternak Dengan Konsepnya Bapak Ma'arifatullah Itu Sangat Beresiko Tapi Bagaimanapun Orang Yang Sukses Itu Orang Yang Berani Mengambil Mengambil Resiko Begitu Jadi Buat Sematon Ternak Yang Ingin Mengikuti Langkah Atau Konsep Beternak Bapak Ma'arifatullah Monggo Begitu Silahkan Ini Memang Disilah-silah Kesimpulkan Karena Kita Di samping Ini Kita Terjun Di Dunia Pendidikan Boleh Di Up Lagi Volumenya Biar Ya Kan Kita Basic Pada Dasarnya Pendidikan Saya Dengar Bapak Kepala Sekolah Pak Ya Alhamdulillah Dimanahkan Jadi Kepala Sekolah Di Suatu Lembaga Berarti Di samping Di selah-selah Kesibukannya Pak Ma'arifatullah Menyempatkan Diri Untuk Beternak Berarti Ngawisnya Kalau bahasanya Kami Di Pulau Lombok Ngarit Itu Ngawis Ngawisnya Setelah Pulang Dari sekolah Langsung Ngawis Begitu Pak Ya Kalau Sudah Kelihatan Matahari Sempat Kan Diri Pagi-pagi Untuk Berikan Sarapan Minum Sarapan Nah Pergi Sekolah Nanti Zuhur Pulang Sekolah Lagi Kasih Minum Setelah Kasih Minum Setelah Sulat Asar Baru Kita Ngarit Lagi Nah Sampai Mendekati Menjelang Menteri Setelah 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 Hari Tidak Ada Waktu Kosong Tidak Ada Waktu Untuk Selain Bekerja Berarti Namanya Kita Hidup Di Benia Pendidikan Setengah Hari Dari Jam Berapa Dari Jam 7 Sampai Jam 1 Berarti Ngarit Nya Di Jam 6 Begitu Pak Kalau Kita Tidak Memfaatkan Waktu Setengah Hari Lagi Rugi Rasanya Sehingga Dengan Cara Ini Saya Mencoba Memfaatkan Waktu Yang Kosong Setelah Suhur Itu Pulang Sekolah Makanya Memilih Boternak Sapi Begitu Luar Biasa Bisa Dicontoh Sementon Ternak Dimanapun Berada Baik Sementon Ternak Jadi Saya Cukupkan Video Sampai Disini Semoga Memberikan Manfaat Serta Keberkahan Buat Sementon Ternak Dimanapun Berada Sebelum Saya Tutup Saya Ingatkan Kembali Kepada Sementon Ternak Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Yang Sudah Subscribe Saya Hutupkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa Melancarkan Segala Aktivitas Sementon Ternak Dimanapun Berada Sekian Dan Terima Kasih Wallahul Muafiq Walhadi Al-Sabi Al-Rasad Wassalamualaikum Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax